Lho re, ono arek kecempelung kali terus mati. Lho, sop pematibel. Penasaran? Yuk simak videonya. Mahasiswi asal Probolinggo meninggal usai motornya terjun ke sungai Purwosari. Pengendara motor asal Probolinggo mengalami kecelakaan di jalan raya Purwosari, Jalur Malang, Surabaya. Minggu 25 September 2022 siang. Motor yang ia tumpangi terjun bebas ke sungai hingga salah satu pemotor tewas. Waduh-waduh, kok bisa langsung tewas ya? Ternyata begini kronologinya. Menurut informasi yang didapatkan, kejadian berawal saat sebuah motor Honda PCX Nopol N6577PF yang dikendari oleh dua orang mahasiswa. Yakni Randy Bagusma Arief, berusia 20 tahun dan temannya Dinda Aviva Sari 20 tahun. Mereka melaju dari arah Malang menuju Surabaya. Namun, sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba motor yang mereka tumpangi oleng dan menabrak penanda jalan lalu jatuh ke sungai. Kira-kira apa yang menyebabkan motor yang dikendarai dua pemuda ini terjun ke sungai? Berdasar informasi yang dihimpun, pengemudi motor ini diduka mengantuk. Akibatnya motor yang ia tumpangi terjun bebas ke sungai. Dugaan ini pun dibenarkan kanit laka Polres Pasruan, Ibda Kunaifi. Ia mengkonfirmasi jika kecelakaan tunggal karena pengendara mengantuk sehingga kurang konsentrasi. Wesa, ngerti beritain? Ayo, paham-paham. Nah, bolos, simak terus informasi seputar Pasruan Lumajang dan ProBolingo hanya di Warta Bromo. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!